Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel imo komputeran pendidikan baik teman-teman di video kali ini channel imo komputeran pendidikan akan berbagi cara melakukan pemasangan booster penguat sinyal TV digital nah jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui caranya teman-teman bisa menyimak video ini hingga selesai ya teman-teman Oke kita akan langsung ke langkah pemasangannya ya teman-teman baik teman-teman disini booster yang kita gunakan seperti ini ya teman-teman Oke nah ini juga sudah banyak teman-teman yang menggunakan booster seperti ini yaitu untuk ditambahkan ke set-top box atau STB teman-teman Nah jadi untuk TV yang tidak menggunakan STB atau yang yang sudah include ya teman-teman di dalam TV nya yang sudah support sinyal TV digital namun untuk sinyalnya atau kualitas penangkapan sinyalnya itu lemah teman-teman bisa menambahkan ini ya teman-teman booster seperti ini di TV teman-teman mungkin teman-teman menggunakan TV LCD atau LED dan sudah support sinyal TV digital namun lemah ya masih sinyalnya teman-teman bisa mencoba menambahkan poster ini teman-teman Nah jadi bagaimana cara pemasangannya teman-teman bisa menyimak video ini ya teman-teman kemudian disini saya menggunakan STB metric yang saya gunakan sebagai sampel ya teman-teman dan cara ini sama juga jika teman-teman menggunakan STB lain atau set-top box lain langkah pemasangannya sama Oke kita langsung pasang ya teman-teman ini kita buka kemudian teman-teman ketika teman-teman melakukan pembelian poster ini biasanya itu ada diberikan ini ya teman-teman jack converter seperti ini ya teman-teman Oke seperti ini teman-teman Oke nah seperti ini teman-teman nah ini agar nanti bisa dipasangkan ke TV atau ke set-top box nya teman-teman ini yang dihubungkan ke set-top box nya nanti Oke nah ini dipasang di ini ya teman-teman Oke sudah ada ininya ini yang ke set-top box atau ke TV kemudian ini yang dari antena ya teman-teman dari antena masuk ke sini Oke Nah jika di antena teman-teman sudah bisa langsung dihubungkan ke sini jadi tidak memerlukan converter lagi teman-teman Oke nah seperti ini ya teman-teman Oke nah kemudian teman-teman antenanya tidak atau jack nya itu tidak bisa terhubung di sini nah teman-teman bisa menggunakan converter lagi teman-teman nah seperti ini ya teman-teman Oke nah ini nanti dipasangkan di sini teman-teman disini teman-teman jadi teman-teman yang menggunakan antena lama karena antena model lama itu tidak seperti ini ya teman-teman jack nya jadi memerlukan converter seperti ini teman-teman Oke seperti ini ya teman-teman ini kita hubungkan seperti ini ini kita pasangkan Oke teman-teman ini nanti dari antena outdoor Oke jadi kesini antenanya nanti kemudian yang satunya tadi jack satunya ini yang ke setobok atau ke TV nya kita pasangkan Oke nah seperti ini ya teman-teman kemudian disini ada USB teman-teman ini untuk daya teman-teman atau listriknya karena ini membutuhkan daya teman-teman nah ini nanti bisa dihubungkan ke setoboknya jika di STB ada USB nya atau bisa menggunakan charger HP ya teman-teman untuk adaptornya Oke nah seperti di STB metric ini ada port USB nya jadi bisa menggunakan ini atau yang di belakang ya teman-teman nah ini teman-teman Oke ini kita nyalakan ya teman-teman kita langsung coba Oke Oke ini kita hubungkan ya teman-teman ini ke STB nya teman-teman seperti ini ini kita pasangkan ke setoboknya Oke dan ini untuk dayanya kita hubungkan teman-teman seperti ini teman-teman kemudian kita nyalakan ya teman-teman kita nyalakan STB nya teman-teman Oke ini saya hubungkan ke listrik STB nya Oke STB nya sudah melakukan booting atau boot Oke ini saya tampilkan tampilan dari televisinya teman-teman ya Oke sedang proses loading ya teman-teman Oke teman-teman disini coba kita cek di status nah ini masih tidak ada sinyal ya teman-teman Oke statusnya tidak ada sinyal coba kita tekan info di remote nya Oke teman-teman ini terlihat ya teman-teman nah ini indikatornya indikator sinyalnya masih lemah ya teman-teman nah ini belum kita hubungkan ke antena eksternal teman-teman atau outdoor ya saya menggunakan antena outdoor dan ketinggiannya itu saya gunakan sekitar 4 meter ya teman-teman Oke nah untuk di wilayah teman-teman mungkin berbeda-beda untuk ketinggian antena dan kemudian teman-teman disini perlu diketahui juga untuk poster seperti ini ini tidak kompetibel atau tidak semua antena itu kompetibel dengan poster seperti ini ya teman-teman oke jadi nanti jangan kaget kalau teman-teman ketika melakukan pembelian itu tidak juga mendapatkan sinyal ya teman-teman teman-teman dan itu sudah berdasarkan pengalaman ketika saya melakukan pemangsangan ya teman-teman jadi ada beberapa antena yang tidak support ya teman-teman itu antena-antena model lama teman-teman atau teman-teman bisa menggunakan poster UHF yang ada ketika melakukan pembelian antena UHF ya teman-teman antena model lama nah itu biasanya ada posternya itu bisa sebagai alternatif juga teman-teman coba oke nah untuk pembelian ini bisa cek di deskripsi teman-teman atau di online juga banyak ya teman-teman di marketplace oke mungkin sekitar 20 ribuan ini pembelian poster seperti ini oke ini kita hubungkan ke antena ya teman-teman nah ini antena oke kita colokkan ya teman-teman oke ya teman-teman langsung ini ya sinyalnya langsung berubah berwarna hijau oke menjadi 80% untuk kualitas oke karena yang terpenting untuk sinyal TV digital ini yang di kualitas ya teman-teman jika kekuatan sinyal ini tinggi namun di kualitas kosong maka siaran tidak akan dapat teman-teman oke silahkan teman-teman dicoba jika teman-teman belum mengetahui cara pemasangannya ya jadi yang bagian ini yang di atasnya teman-teman ini antena baik itu antena outdoor ya teman-teman kemudian oke dan yang ada dua kabel keluar ini ini yang ke setobok dan satunya untuk daya oke teman-teman sekian ya teman-teman tutorial cara pemasangan poster penguat sinyal TV digital semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!